Baiklah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan komponen-komponen yang ada di dalam glovebox dan juga terkait dengan SOP, terutama terkait dengan baterai assembly process. Nah sebelum kita berlanjut ke arah cara bagaimana kita mengassembly baterai, pertama saya jelaskan dulu sedikit komponen-komponen utama yang ada di dalam glovebox. Pertama bagian yang besar ini kita bisa sebut sebagai main box, di mana aktivitas utama kita ketika assembly baterai atau melakukan reaksi yang perlu atmosfer gas inert, kita akan melakukan di main box ini. Kemudian di sini kita bisa lihat ada dua gloves, tempat kita memasukkan tangan ketika kita beraktivitas dalam main box. Kemudian di sini ada yang namanya controller, di sini kita bisa mengatur pressure dan juga bisa mengamati bagaimana kadar oksigen dan juga H2O di dalam glovebox ini sendiri. Nah kemudian di sini kita bisa lihat ada dua tabung, ada yang besar dan ada yang kecil, jadi dua tabung ini fungsinya adalah untuk kita memasukkan dan mengeluarkan alat-alat ataupun bahan. Kalau alat dan bahan yang kita masukkan berukuran kecil, kita gunakan tabung yang kecil, kita sebut sebagai mini anti-chamber. Nah kalau alat atau bahan yang kita masukkan itu berukuran besar, kita gunakan anti-chamber yang berukuran besar atau anti-chamber. Selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana prosesnya kita memasukkan alat atau bahan ke dalam anti-chamber ini. Baiklah, seperti yang tadi saya jelaskan, di sini ada anti-chamber dan juga mini anti-chamber. Untuk alat-alat atau bahan yang berukuran kecil, kita akan masukkan melalui mini anti-chamber, sementara untuk alat dan bahan yang berukuran relatif lebih besar, kita masukkan melalui mini anti-chamber. Selanjutnya kita akan fokus ke arah controller di sini. Di sini ada beberapa main features yang perlu kita perhatikan. Pertama di sini kita bisa lihat kadar oksigen dan juga H2O, di mana kadar kedua material ini, kadar kedua gas ini kita bisa ukur melalui PPM. Sekarang ukurannya adalah sebesar 0,0 PPM dan H2O juga sebesar 0,0 PPM. Di sini kita bisa melihat ada blower speed. Blower speed ini fungsinya adalah ketika kita memiliki kadar O2 misalkan di atas 0,0 PPM, kita bisa menaikkan blower speednya untuk mengurangi kadar O2 di sini. Kita bisa menaikannya sampai ke blower speed nilai 2 ketika O2nya berada di nilai sekitar 0,5 atau lebih tinggi. Untuk beberapa kasus di mana O2nya sangat tinggi, misalkan di angka di bawah 50 PPM, maka kita bisa naikkan lagi blower speednya sampai ke 3. Kemudian di sini kita ada rentan pressure, low dan high. Untuk ketika glove box tidak kita gunakan, maka pressure ini berada pada range 3 sampai dengan 5 pascal. Kemudian kalau glove box sedang kita operasikan atau kita gunakan, maka pressure ini harus kita ubah range-nya dari yang low-nya 1,5 menjadi high-nya di 3,0. Selanjutnya di sini yang perlu kita perhatikan adalah ada vacuum pump. Sebelum kita melakukan aktivitas mengeluarkan atau memasukkan alat atau bahan di dalam glove box, kita harus menyalakan dulu vacuum pump yang fungsinya adalah untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam mini anti-chamber. Selanjutnya kita akan melakukan proses memasukkan alat dan bahan melalui anti-chamber. Baiklah, sebelum kita memasukkan alat atau bahan ke dalam glove box, pertama kita harus menyalakan dulu vacuum pump. Caranya adalah menekan simbol yang seperti vacuum pump yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian ketika vacuum pump sudah menyala, kita selanjutnya akan membuka mini anti-chamber. Kita putar berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita bisa memasukkan alat dan bahan. Kita masukkan. Lalu ketika semua sudah masuk, kita tutup kembali mini anti-chambernya. Kita putar searah dengan jarum jam. Dan kita harus memastikan bahwa mini anti-chamber ini sudah tertutup dengan rapat. Karena pada prinsipnya, kita harus memastikan bahwa mini anti-chamber ini terisi dengan inert gas yang dalam kasus ini merupakan argon. Jadi, kenapa harus kita tutup dengan rapat? Karena ini mencegah agar tidak ada gas-gas lain dari luar mini anti-chamber yang masuk ke dalam mini anti-chamber ini. Ketika sudah dipastikan rapat, maka selanjutnya kita akan membuka valve dari vacuum pump. Dengan cara memutar valve ini searah dengan jarum jam. Dan dengan catatan harus pelan-pelan agar mencegah terjadinya kerusakan di dalam pipa dan juga valve. Kita putar berlawanan arah jarum jam dengan cara pelan-pelan. Kemudian di sini kita akan melihat akan terjadi pengurangan pressure. Proses vacuum ini sendiri harus kita lakukan selama 15 menit sesuai dengan SOP dari glovebox ini. Setelah 15 menit dan angka di vacuum gauge menunjukkan nilai di atas 0,09. Maka selanjutnya kita bisa menutup vacuum valve dengan cara memutarnya searah dengan jarum jam dengan perlahan-lahan. Setelah itu kita akan membuka refill valve di sini untuk mengalirkan gas argon ke dalam mini anti-chamber. Kita akan memutar refill valve berlawanan arah jarum jam secara perlahan-lahan. Kemudian jarum di vacuum gauge akan kembali turun ke angka 0. Setelah vacuum gauge kembali ke angka 0, ini menunjukkan bahwa mini anti-chamber kita sudah terpenuhi oleh gas argon. Selanjutnya kita akan menutup refill valve kita dengan memutarnya searah dengan jarum jam. Proses selanjutnya adalah kita kembali melakukan vacuum refill sebanyak 4 kali. Setelah kita melakukan vacuum refill sebanyak 4 kali, kita bisa memulai aktivitas kita di dalam glovebox. Pertama kita akan memasukkan cairan electrolyte ke dalam cawan petri. Cairan electrolyte yang digunakan untuk assembly baterai silikon adalah LIPF6 di dalam campuran EC, DEC, DMC 1 banding 1 banding 1 ditambah dengan 10% FeC. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita akan merendam elektrode silikon ke dalam cawan petri yang sudah berisi dengan cairan electrolyte. Proses perendaman dari elektrode ini sendiri fungsinya adalah agar electrolyte bisa meresap ke dalam elektrode. Kemudian berikut merupakan litium metal yang sudah dikeringkan. Selanjutnya berikut merupakan kutub negatif dari half cell yang akan di assembly. Berikut merupakan spring. Selanjutnya ada spacer. Kemudian ada separator, cell guard. Kemudian yang terakhir adalah kutub positif. Proses assembly sendiri dimulai dengan meletakkan kutub negatif di bagian paling bawah. Dilanjutkan dengan spring. Kemudian spacer. Kemudian kita akan merendam litium metal sebentar di dalam cairan electrolyte. Setelah direndam, kemudian diletakkan di atas spacer. Tahap selanjutnya adalah merendam separator ke dalam larutan electrolyte sebentar. Kemudian selanjutnya separator diletakkan di atas litium metal. Tahap selanjutnya adalah meletakkan elektrod yang tadinya sudah direndam di dalam larutan electrolyte diletakkan di atas separator. Dan posisi peletakan dari elektrod ini sendiri harus tepat berada di tengah-tengah bagian dari separator. Kemudian bagian yang terakhir merupakan kutub positif. Setelah diletakkan, kita akan menekan sedikit half cell agar rapat. Kemudian dilanjutkan dengan menekan half cell dengan menggunakan mesin crimper. Pertama kita buka dulu lock dari mesin crimper ini dengan cara memutarnya ke arah searah jarum jam. Kemudian meletakkan half cell kita di bagian penekan. Kemudian memompa mesin crimper hingga tekanan sekitar 800 PSI. Setelah selesai, kita buka lock dari mesin crimper dengan cara memutarnya berlawanan arah jarum jam. Kemudian setelah ditekan dengan menggunakan mesin crimper, kita akan membersihkan half cell dengan menggunakan tisu untuk menghilangkan sisa cairan electrolyte ataupun powder dari LEPF6 dari half cell. Sekian proses assembly dari half cell lithium ion batteries. Terima kasih telah menonton!